Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena sibuk teman-teman ya Dan cuaca juga hujan-hujan Jadi belum sempat teman-teman Jadi ini mungkin hari ke-9 atau 10 hari Baru saya update perkembangannya Oke kita akan Coba Ini teman-teman ya Panggil teman-teman Ini saya pakai fluid Kelihatan gak teman-teman Nah pakai fluid ya Ini bukan fluid burung Fluid biasa ya Lalu ada glove atau sarung tangan Ini saya pakai laluan kering teman-teman Sudah ganti ya Kemarin kan pakai laluan basah ya Oke ini ada air juga Karena saya pakai laluan kering Oke kita akan panggil merupatinya Bentar Oke kita keluarkan ya Bentar 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 Kita loloi ya Kita anceng-anceng dulu I've got a clock ini saya keluarnya pakai jagung campur beres teman-teman yang sedikit fur ya yang satu cari minum ya yang satu cari minum temen-temen sebentar nanti saya kasih minum yang ini agak kurang respon ya beda yang tengah nyawati itu sudah kasih minum dulu tuan-teman mungkin Enia jatuh ya Eh 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 ok oke teman-teman ya jadi ini merupaknya sudah saya lolos tadi ini tidak full saya perlihatkan karena bosel teman-teman ya karena kita lihat lolos terus jadi ini tadi sudah saya lolos oke oh ternyata minta mandi teman-teman ya bijaknya ini jadi saya lolos tadi setengah-setengah teman-teman setengah kenyang-setengah kenyang ya tidak sampai full-full banget karena lolosan kering tapi kalau lolosan basah saya pakai full-full teman-teman oke karena ini ternyata mau minta mandi teman-teman kita akan mandikan sedikit-sedikit ya ini sayangnya saya tidak ada semprotan teman-teman semprotannya itu baru rusak ya jadi tidak bisa di pencet itu harusnya kita semprot-semprot sedikit-sedikit biar nyaman teman-teman karena ini minta mandi teman-teman ternyata oke itu minta mandi teman-teman oke kita akan mandikan sebentar ya oke saya simpan dulu oke teman-teman ini ya tidak sendiri mau mandi teman-teman merupatinya oke kita akan basah-basah sedikit-sedikit merupatinya ini karena kotor teman-teman merupatinya ya di ikannya oke karena kemarin pakai lolosan basah kalau lolosan basah itu biasanya akan lebih oke atau kita suruh mandi sendiri teman-teman oke kita suruh mandi sendiri saja ya oke belum bangun ternyata eh oke kita akan mandi-mandikan sedikit-sedikit teman-teman ini mumpung suasanya juga baru bagus ya lumayan agak panas nanti calonnya jadi kita akan berani mandikan merupatinya oke teman-teman ini sudah saya mandikan karena tadi minta mandi ya jadi enggak masalah ya dimandikan merupati piyikan itu yang penting cuaca bagus yang penting mandikannya jangan basah-basah banget cuma kita lap-lap saja ini kotor karena kemarin itu saya lolosan basah pakai fur teman-teman jadi kotorannya encer pada kena sayap-sayap samping ini jadi ini kepalanya juga sebut ini teman-teman nah ini setelah apa namanya kita mandikan ini kita akan juga lihat-lihat merupati teman-teman yang lainnya juga ini ada petina dua petina ini baru proses pelencean ya ini rencananya besok salah satu akan saya jodohkan dengan yang belandangan karena belandangan ini sampai sekarang belum ada kabar tentang yang cari kemungkinan ya enggak ada yang cari ya akan saya jodohkan dengan salah satu dari kedua ini ini ya jadi yang bandangannya disini teman-teman nah terus saya kurung disini ini pomah teman-teman walaupun saya lepas pomah tapi biar berancahnya full dulu ini juga ada tritis mau nelur teman-teman baru nyari sarang itu juga yang gambir mata jawa kemarin saya beli bareng yang itu itu sudah mau nelur itu baru cari sarang ini jodohnya teman-teman warna matris batik lalu disini juga ada merpati saya yang dari subscriber disana teman-teman ya nah itu itu yang penting oke itu pada ngusung kawat oke teman-teman ini kita akan masukkan ya ini jadi sudah kering teman-teman tapi kotornya memang belum hilang ya karena ya enggak saya mandikan full ini masih piyik teman-teman besok kan akan pudar dengan sendirinya seiring bersaranya waktu setelah saya kasih lolon kering ya jadi untuk lolon kering ini memang perlu penyesuaian teman-teman jadi enggak bisa langsung clog seperti kemarin kan saya seminggu itu seminggu lebih teman-teman itu pakai lolon basah pakai fur ayam ya fur ayam nah itu merpatinya lahat banget teman-teman nah saya ganti lolon kering itu masih perlu penyesuaian ya jadi ini kita akan masukkan semua teman-teman merpatinya biar istirahat dan besok kita akan update perkembangannya lagi setelah ya kurang lebih berapa hari ya mungkin kalau sudah sedikit-sedikit bisa terbang sedikit-sedikit teman-teman besok kita akan update perkembangannya setelah itu saja ya karena ini masih lama banget teman-teman mungkin setelah tahun baru baru bisa terbang teman-teman oke jadi kita cukupkan sampai sekian dulu teman-teman untuk pembahasan update perkembangan merpati ini oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih